Intro Kalau memang ada pendatang baru ya, memang kita harus segera melakukan marketing intelligence ya. Kita perlu mengetahui apakah memang pendatang baru ini memiliki segmen yang sama dengan kita. Dan memang kalau memang sama tentu kita harus segera melakukan respon ya, baik dari sisi kita memperkuat apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang memang menjadi kekuatan dari proyek kita, kemudian kita juga segera merespon baik dari sisi produk, price maupun promotion kita gitu ya, supaya kita tidak segmen kita diambil oleh pendatang baru tersebut. Pertama kalau pendatang baru kita harus menentukan apakah dia ini sebagai kompetitor atau bukan. Nah ketika kita menganggap sebagai kompetitor, tentu kita harus segera merespon dengan cepat, tapi kita tidak pernah melakukan yang sifatnya black campaign gitu ya. Kita tidak ingin menjelek-jelekkan kompetitor kita, tetapi kita justru ingin menunjukkan apa yang menonjol dari proyek kita gitu ya. Jadi bukan justru kita mau menjelek-jelekkan, tapi justru kita ingin semakin mengangkat apa yang menjadi faktor positif atau keunggulan dari proyek kita. Yang paling mudah mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita selalu meluncurkan tipe-tipe yang baru, ya yang paling kapan mungkin dari strategi 4P itu ya, yang pasti mungkin dari produk, price, maupun promotion. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah bagaimana kita juga meningkatkan pelayanan, memperbaiki, selalu memperbaiki pelayanan kepada konsumen. Karena sekarang pelayanan memang menjadi sesuatu hal yang menjadi perhatian dari konsumen gitu ya, sehingga ketika pelayanan itu baik, tentu kita menjadi sesuatu citra yang positif untuk kita sendiri. Jadi memang satu hal yang penting adalah bagaimana kita terus memperbaiki pelayanan-pelayanan yang selama ini kita berikan. Jadi dalam dunia properti yang saya pimpin sekarang ini ya, apabila terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah, kita melihat apakah perubahan kebijakan itu memang mendukung atau memang mendukung dari bisnis yang kita lakukan. Kalau kita mendukung tentu kita akan mengakselerasi bagaimana supaya kita bisa segera lakukan upaya-upaya supaya memang program ini akhirnya bisa memberikan positif kepada bisnis yang kita jalankan ini, bisnis properti yang kita jalankan ini. Nah, misalkan apabila ternyata sifatnya justru menghambat, katakanlah mungkin kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, misalkan ada kebijakan bahwa DP tidak semudah sebelumnya. Nah, tentu kami juga segera merespon kebijakan tersebut dengan beberapa cara gitu ya. Misalkan kemarin tiba-tiba dengan seperti itu kami akhirnya melakukan DP panjang yang selama ini memang kami jarang lakukan. Karena memang kebutuhan pada saat itu konsumen membutuhkan lebih menahan duitnya sehingga menginginkan bahwa cicilan itu ringan gitu ya bagi mereka.